Maafkan saya, kita tidak boleh seenak udeli diwi, kita tidak boleh semaunya sendiri berkaitan dengan gereja. Salam sehat, salam kudus. John Gordon Stockhouse pernah mengatakan demikian, jika kita gereja tidak tahu siapa diri kita dan siapa pemilik kita, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Itu artinya, jika kita tidak tahu identitas gereja, kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Itu juga berarti, jika kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang gereja, maka kita tidak akan bisa memberkati siapa saja yang Tuhan jumpakan dengan kita. Pemahaman kita akan gereja, menolong kita untuk bisa mengintegrasikan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Mengintegrasikan firman Tuhan di dalam pembelajaran kita. Itu sebabnya penting bagi setiap kita untuk mengerti sesungguhnya gereja itu seperti apa. Setidaknya ada empat hal yang firman Tuhan nyatakan terkait tentang hakikat gereja. Yang mesti saya dan sobat sekalian pahami. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang hakikat gereja, maka kita harus memahami bahwa gereja itu bersifat kudus. Dengan jelas Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke sembilan, Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Menyatakan bahwa kita adalah orang-orang kudus, bahwa gereja adalah kudus. Dan kalau kita berbicara gereja sebagai satu institusi, satu komunitas yang kudus, Maka itu artinya gereja, orang-orang percaya, orang-orang kudus memiliki satu kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Sebab kudus berarti terpisah, kudus berarti khusus, tidak boleh sama. Memang agak sedikit ironi, karena kalau kita melihat gereja saat ini, Maka kadang-kadang orang berpendapat gereja, baik itu secara organisasi, gereja, baik itu orang-orangnya, gereja, baik itu kehidupannya, Seringkali tidak ada bedanya dengan dunia. Ini sangat menyedihkan, karena kalau seperti ini, gereja tidak hanya tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, Tetapi juga gereja yang kita adalah bagian di dalamnya. Keluar dari identitas yang sesungguh, kita sudah tidak lagi menjadi gereja sebagaimana yang Tuhan kehendak. Sobat kudus itu sebabnya kita perlu memahami hal ini. Bahwa gereja itu bersifat kudus, kita bukan hanya memahami tetapi mengupayakan. Dan itu pula yang ketika kita bertemu dengan para siswa, dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita saja. Kita harus punya pemahaman seperti itu. Ketika kita mengintegrasikan firman Tuhan, mengintegrasikan Alkitab di dalam pembelajaran kita, Mengintegrasikan secara Alkitab ya, Maka yang ada di dalam pikiran kita haruslah didasarkan bahwa semuanya itu untuk kehidupan gereja yang kudus. Didasari pada kekudusan hidup, didasari pada kekudusan kehidupan gereja. Dan saya harus terus menerus ajarkan itu kepada anak-anak didik saya. Kalau saya tidak punya pemahaman, saya bagian dari gereja kudus, Maka saya tidak akan bisa mengajarkan kekudusan di dalam setiap pembelajaran saya. Saya tidak bisa mengajarkan kekudusan melalui keteladanan hidup saya sebagai pendidik kristian. Saya tidak bisa mengajarkan hidup kudus kepada setiap orang yang Tuhan jumpahkan pada saya. Baik itu di keluarga, di lingkungan pekerjaan, atau di tengah-tengah masyarakat. Sobat dan saya perlu paham, gereja itu hakikatnya kudus. Mari kita tegakkan kembali kekudusan gereja. Dengan apa? Dengan kita bersedia untuk menegakkan yang namanya disiplin gereja. Dengan apa? Dengan kesediaan kita berani menyatakan kebenaran, berani meneguri yang salah. Dan ketika kita punya kesempatan sebagai pemimpin gereja, kita menciptakan satu suasana, satu kehidupan kudus di tengah-tengah gereja. Itu hakikat gereja yang pertama. Hakikat gereja yang kedua, gereja tidak hanya kudus, tetapi di dalam Efes Galatia 3 ayat 28, dikatakan, Galatia 3 ayat 28, menyatakan kepada kita demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, atau orang Yunani, tidak ada hamba, atau orang Merdeka, tidak ada laki-laki, atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Gereja adalah am. Gereja untuk merupakan sebuah kesatuan anggota gereja yang meliputi orang percaya di sepanjang zaman dan di sepanjang abad. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab, bahwa saya yang hari ini ada di sini, saya bertanggung jawab dengan apa yang sudah sekian lama ada di gereja, dan juga akan ada gereja suasana di masa yang akan datang. Ini sebuah kesatuan. Saya meliputi banyak orang dari sepanjang zaman. Kita bagikan dari sebuah gereja yang besar, gereja yang tidak terlihat, tetapi bisa dilihat. Kepanjangan tangannya ke tengah-tengah dunia. Kalau itu yang ada di dalam pikiran kita, maka ketika kita mengintegrasikan firman Tuhan di dalam kelas-kelas kita, maka kita akan mendorong para siswa kita untuk punya pemahaman yang sama, bahwa engkau sebagai orang kudus, tidak hanya berdiri sendiri, tetapi engkau bersama-sama dengan orang banyak, tidak hanya orang banyak, atau orang percaya di masa ini, tetapi juga orang percaya di masa yang lalu, dan juga orang percaya di masa yang akan datang. Bahwa hidup saya tidak berhenti di sini, bahwa saya tidak hanya menjadi diri saya sendiri, tapi saya bagikan dari kumpulan yang besar di sepanjang zaman. Saya belajar dari masa yang lalu, tapi saya juga akan meninggalkan warisan untuk masa yang akan datang. Saya akan menghargai gereja dengan segala liturginya, gereja dengan segala secarahnya, aturan mainnya. Saya akan menghormati, menghargai, karena ini merupakan satu kesatuan dari sebuah gereja di sepanjang zaman. Dan saya akan mengatur kehidupan yang baik, kehidupan gereja yang baik, karena saya akan mewariskannya untuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya di masa yang akan datang. Itu kalau kita memahami, gereja sebagai gereja bersifat amat atau universal. Ketiga, kalau kita memahami gereja, maka kita harus memahami, gereja itu apostolik, gereja itu dibangun didasarkan pada bukan hanya sejarah gereja masa kini, tetapi dibangun atas dasar kebenaran para apostol atau para rasul. Tidak boleh orang semaunya sendiri mengatur. Kita memang diberikan kebebasan, kita memang diberikan kreativitas, kita memang diberikan oleh Tuhan hikmat untuk mengatur dan mengembangkan gereja. Tetapi, pengaturan kita, pengembangan kita, kreativitas kita, harus memiliki satu pijakan yang sama. Apa? Pijakan ajaran Kristus melalui warah rasul. Sebab, ada banyak orang yang mengatur sendiri gereja, menurut keinginannya sendiri. Baik itu secara kepemimpinan, kepemimpinan secara, atau secara organisasi. Baik itu di dalam menjalankan ibadah, baik itu di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai warga gereja. Tidak bisa demikian. Di dalam Efesus 2, ayat yang ke-20 dikatakan demikian, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Maafkan saya, kita tidak boleh seenak udeli, diwi, kita tidak boleh semaunya sendiri berkaitan dengan gereja. Bukan kita pencipta gereja, bukan kita pembangun gereja, bukan kita peletak dasar gereja. Peletak dasar, pembangun gereja adalah Tuhan sendiri melalui para rasul. Itu sebabnya ketika kita mau mengembangkan gereja, kita harus mendasarkan padahal. Mungkin sobat berpikir, lah saya kan pendidik, saya kan orang Kristen biasa, bukan hamba Tuhan. Oh, sobat tetap bertanggung jawab, karena gereja itu bukan hanya masalah hamba Tuhan atau pemimpinnya, tapi gereja adalah saudara. Dan di dalam semuanya itu, sobat bertanggung jawab untuk mengupayakan hal ini. Itu sebabnya pemikiran yang benar akan menolong sobat, dan juga menolong orang-orang yang dipercayakan kepada sobat, untuk dididik hidup berdasarkan firman Tuhan. Kalau sobat tidak memiliki dasar pemahaman bahwa gereja bersiwat apostolik, maka sobat juga tidak akan mengajarkan itu kepada narah didik. Atau kepada para siswa yang dipercayakan kepada sobat. Sobat akan membuat mereka tidak mengerti juga bahwa mereka tidak boleh semaunya menjalankan gereja. Membangun ibadah semaunya sendiri. Di masa pandemi ini, dengan daring orang pun juga tidak boleh seenaknya menjalankan ibadah sendiri. Saya bisa ibadah sendiri kok, saya tidak usah mengikatkan diri kepada gereja. Itu bisa terjadi, padahal itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Sebab gereja selalu didasarkan, diikatkan pada gereja sepanjang zaman. Tidak boleh seenaknya sendiri. Yang keempat, gereja itu bersifat esat. Itu artinya seluruh gereja dipersatukan di bawah Kristus sebagai kepala. Memang banyak ragam. Kalau ini tidak ada di dalam pemahaman kita, tidak ada di dalam pemahaman sobat, dengan segala keragaman yang ada di gereja-gereja, maka sobat tidak memberi satu sumbang seh untuk menyatukan bahwa semua orang Kristen. Kalau di dunia ini tidak dipisahkan antara Kristen Katolik dengan Kristen Protesta. Tapi kalau di Indonesia dipisahkan seolah-olah menjadi dua agama, padahal kalau di dunia disebut sebagai Kristianity. Gereja Katolik pun termasuk bagian dari gereja yang bersifat esat. Gereja-gereja yang ada semuanya itu diikat di dalam Kristus Yesus sebagai kepala. Di dalam Efesus 2 ayat yang kelima belas dikatakan demikian. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ada ikatan di dalam Kristus yang telah menegus. Boleh beragam gerejanya, tetapi satu Tuhannya. Dan ini menjadi ukuran. Kita tidak perlu menyebut yang satu sebagai sesat dan sebagainya. Tetapi kita menyatukannya di dalam Kristus. Tidak mungkin orang menyebut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kata Tuhan Yesus sendiri kepada para murid. Dan kemudian langsung mengutuk atau menguji. Sobat Kudus, gereja hari ini ada di tangan Sobat. Gereja di akan datang juga ada di tangan Sobat. Kalau Sobat memiliki pemahaman yang benar, Sobat akan bisa mengintegrasikan firman Tuhan, termasuk ajaran tentang gereja, di dalam pembelajaran Sobat. Dan kalau pemahaman Sobat tentang gereja, tentang hakikat gereja benar, maka Sobat akan bisa menciptakan satu generasi gereja Tuhan yang selalas firman Tuhan. Dan bukan hanya hari ini, tetapi hari-hari depan. Karena para siswa kita adalah orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk membentuk gereja. Masa kini dan masa yang akan datang. Selamat mengintegrasikan firman Tuhan di dalam hidup dan pengajaran Sobat. Selamat menciptakan integrasi Alkitabia di dalam pembelajaran Sobat. Tuhan Yesus memberkati.